Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Andereza dengan NPMA 201037. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan yang berkaitan dengan praktikum anatomi fisiologi manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pemiming dan rekan-rekan kalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kali ini. Baik, kita mulai saja presentasi kali ini di mulai dari definisinya. Sistem pencernaan itu adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Lalu, selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Dan sistem pencernaan ini memiliki beberapa fungsi, namun fungsi utamanya itu untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena tubuh itu kita tahu memerlukan nutrisi untuk menjalani hidup dan menjalani fungsinya dengan baik. Nutrisi tersebut diantaranya dibutuhkan untuk proses perkembangan perbaikan sel tubuh termasuk dari sumber energi sehari-hari. Lalu, sistem pencernaan ini memiliki beberapa organ penting. Beberapa organ itu seperti mulut, kerongkongan, kelenjar luda, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, dan ada organ pembantu lainnya seperti hati, pankreas, dan juga kantung empedu. Lalu, saya akan menjelaskan fungsi dari organ-organ ini. Dan fungsinya yang pertama adalah dari mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat pencernaan secara mekanik. Jadi, mulut ini adalah pencernaan makanan yang pertama kali, yaitu makanan dikunyah oleh gigi sampai halus. Lalu, makanan dicerna dibantu oleh kelenjar luda yang akan mengeluarkan luda. Lalu, di mulut ini juga terdapat enzim tialin yang akan mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu, selanjutnya makanan akan dikirim ke kerongkongan, dan di kerongkongan akan terjadi gerak peristaltik. Jadi, kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Dan di sini akan terjadi gerak peristaltik untuk mendorong makanan ke lambung. Lalu, di lambung akan terjadi proses kimiawi, yaitu proses yang melibatkan asam lambung. Dan makanan ini akan diproses oleh asam lambung, dan dibantu juga oleh enzim, salah satunya adalah enzim pepsin, yang akan mengubah protein menjadi pepton. Lalu, selanjutnya setelah dari lambung, makanan akan dikirim ke usus halus. Usus halus ini ada beberapa bagian. Usus halus ini terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan, dan fungsinya itu adalah untuk penyerapan makanan. Lalu, setelah dari usus halus, akan dikirim ke usus besar makanan itu. Lalu, usus besar ini ada terdiri dari beberapa bagian. Terdiri dari sekum, kolon, ascendens kanan, lalu, kolon, transversum, lalu ada kolon, descendens kiri, lalu ada kolon, sigmoid, yang terhudung ke rektum. Fungsi dari usus besar ini adalah untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan tadi, dan fungsinya juga untuk menyerap air dari makanan itu sendiri. Lalu, setelah dari usus besar makanan atau sisa limbah akan dikirim ke rektum, lalu akan dibuang oleh anus berupa fesis. Lalu, ada beberapa organ tambahan. Dari sistem pencernaan ini ada beberapa, yaitu ada pankreas, fungsinya itu adalah untuk menghasilkan enzim ke pencernaan dalam usus 12 jari, dan untuk memecah protein, lemak, karbohidrat. Lalu, pankreas juga disini memproduksi unsulin, dan meneruskannya ke aliran darah. Lalu, selanjutnya ada hati. Hati juga memiliki fungsi untuk memproses nutrisi yang diserap oleh usus kecil. Lalu, hati juga berfungsi untuk sebagai organ untuk mendektosifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun yang ada di dalam makanan ataupun di dalam tubuh. Lalu, dalam proses pencernaan juga ada mempedu. Empedu disini berfungsi untuk pencernaan lemak, yaitu sebelum lemak dicernakan, lemak harus bereaksi dengan empedu terlebih dahulu. Selain itu, empedu juga berfungsi untuk menetralkan asam klorida dalam kimus dan menghentikan aktivitas pepsin pada protein, dan merangsang gerak peristaltik juga pada usus. Jadi, bukan hanya di kerongkongan ada gerak peristaltik, tapi ada gerak peristaltik juga di dalam usus. Lalu, untuk penyakit-penyakit dalam sistem pencernaan ada beberapa penyakit yang mengganggu, seperti ada sembelit, yaitu susah BAB karena kekurangan serat, lalu ada diare, yaitu intensitas BAB yang berlebih, lalu ada sakit mah, yaitu masalah dengan asam lambung yang mengakibatkan nyeri pada perut. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.